selamat menikmati yang memerlukan ilmu kronologi sebagai penjelasan sejarah. Nah, tentu saja kronologi ini berkaitan dengan urutan waktu. Nah, karena urutan waktu, maka kesadaran waktu sangat diperlukan untuk dicermati karena setiap bangsa mempunyai kesadaran waktu itu tidak sama. Kelihatannya bangsa Jepang dengan kalender Showa ini merupakan mungkin kalender yang tertua, yang mungkin masih dipakai pada masa sekarang. Jadi, kalender Showa ini merupakan kalender yang mempunyai umur yang panjang sekali karena dimulai dari tahun 660 sebelum masehi. Kemudian kalender Imlek yang berkaitan dengan peringatan Imlek atau Kongsili itu dimulai dari tahun 551 sebelum masehi. Dan peringatan Waisak Buddha itu dimulai dari tahun 544 sebelum masehi. Nah, sementara kalender yang paling populer sekarang adalah kalender masehi yang dimulai dari tahun pertama masehi. Yang sekarang usianya sudah 2020. Ya, tentu saja ini merupakan kalender yang paling banyak digunakan karena faktor, ya, saya kira faktor kolonialisme dan imperialisme. Ya, sehingga kalender ini kemudian masuk ke dalam kehidupan masyarakat hampir di seluruh dunia. Nah, kemudian masyarakat Indonesia pada zaman Hindu-Buddha mengenal kalender Shaka yang dimulai dari tahun 78 masehi. Ya, jadi selisih 78 ini pada tahun Shaka ini merupakan awal dari dimulainya kalender Shaka. Nah, sedangkan masyarakat Islam ini mempunyai kalender Hijriyah yang dimulai tahun 622 masehi. ya, jadi ini kalender yang apa ya, yang lebih menuju ke arah modern ya. Dan yang paling mudah untuk masyarakat Indonesia adalah kalender Jawa yang disebut dengan Anno Javanicus. Ini dimulai tahun 1555 masehi. Jadi, kalau kita perhatikan, kalender-kalender ini mempunyai tradisi yang berbeda-beda. Jadi, ada juga yang tahun Jawa terutama, ini merupakan percampuran atau pertemuan antara kalender Shaka dan kalender Hijriyah. Nah, kalau kita perhatikan, maka kalender Shaka ini kalender yang berlaku ya dalam sejarah Indonesia karena kalender ini seringkali disebut di dalam prasasti-prasasti Jawa Kuna. Nah, di dalam prasasti itu ada penyebutan mengenai tahun Shaka berapa, kemudian disebut juga adanya hari keberapa, kemudian bulannya apa. Nah, di dalam tahun Shaka itu ada setiap bulan yang berusia 29 atau 30 hari, ini biasanya dibagi menjadi dua, yaitu bagian Sukla Paksa dan Kersna Paksa. Jadi, masing-masing antara 15 atau 14 hari. Nah, istilah Sukla Paksa seringkali disebut dengan paro terang, artinya bulan muncul di permukaan. Jadi, kelihatan dari ufuk timur, kemudian kalau Kersna Paksa yaitu Panglong atau bulan gelap, ya. Jadi, masa-masa selama 15 hari tidak ada bulan yang ditemukan pada malam hari. Nah, sehingga orang mengatakan Panglong atau bulan gelap, artinya selama 15 hari kita tidak bertemu dengan bulan. Nah, bulan-bulan pada waktu tahun Shaka ini nanti akan diadopsi juga, ya, karena bulan itu disebut masa pada masa Jawa kuno. Jadi, masa itu sama dengan bulan. Nah, kemudian masyarakat Jawa menggunakan nama-nama masa atau beberapa yang dipakai untuk menyebut nama peranata mangsa. Tetapi memang peranata mangsa ini jumlah harinya tidak sama dengan nama bulan, jumlah hari pada bulan Jawa kuno. Jadi, tidak sama. Jadi, jumlah hari pada bulan Jawa kuno itu berkisar 29 sampai 30 hari, ya, salah-salah selang seling, ya. Dan kemudian kalau peranata mangsa ini bisa hari-harinya panjang, gitu ya. Nah, sehingga kita seringkali tidak bisa, apa, di sini ada patokannya sendiri, ya. Jadi, konversi tanggalnya itu ada konversi yang tersediri, yang berbeda dengan jumlah hari pada masa atau bulan-bulan Jawa kuno. Nah, orang Jawa kuno mempunyai istilahnya, apa, pawukon, ya. Ada pawukon, karena ini berlandaskan adanya panca, atau saptawara. Kemudian ada pancawara, dan ada satwara. Jadi, di dalam kalender Jawa kuno itu ada seminggu 7 hari, seminggu 6 hari, satwarsa, seminggu 5 hari, pancawara. Nah, kalau yang pancawara ini, hari-hari ini disebut pasaran, ya, kemudian kalau, apa, satwara 6 hari itu disebut paringkelan, dan kemudian 7 seminggu, hari-hari seminggu, yang disebut saptawara adalah pawukon. Jadi, orang Jawa secara eksak akan menyebut hari keberapa disebut dengan nama, apa, pasarannya, paringkelannya, dan pawukon. Yang jelas itu suatu perhitungan yang sangat eksak, gitu ya. Nah, pawukon yang paling jelas adalah karena di situ ada, apa, suatu siklus, ya. Jadi, pawukon ini 7 hari, ya, 7 hari, kemudian ada 30 wuku. Sehingga nanti akan siklusnya kembali kepada wuku yang pertama. Jadi, wuku Sinta adalah wuku yang pertama, sedangkan wuku Watu Gunung adalah wuku Tike yang ke-30, ya, itu akan kembali ke wuku Sinta itu setelah terdapat siklus 210 hari. Jadi, 210 hari itu merupakan siklus berkembalinya dari wuku Watu Gunung kepada wuku Sinta. Nah, dengan demikian, jawab guna ini sebenarnya sangat eksak siklusnya itu. Nah, sehingga penjelasannya bahwa tentu saja sejarawan harus bisa menguasai kalender jawab guna dengan baik. Nah, sementara untuk masa Islam, kita juga harus menguasai kalender hijriah, karena kalender ini merupakan kalender yang dipakai, ya, setelah masuknya Islam Indonesia. Tetapi kemudian, Sultan Agung membuat kalender dengan perpaduan hijriah dan Jawa kuno menjadi tahun Jawa yang tadi disebut sebagai Ano Javanikas. Nah, Ano Javanikas ini adalah merupakan kalender Jawa yang seringkali dilihat oleh orang lain sebagai kalender yang menganggap mereka, ya, bahwa kalender Jawa ini sama dengan kalender Saka, padahal sangat berbeda. Nah, kalender Jawa ini menggunakan nama-nama bulan yang disesuaikan dengan bulan-bulan pada tahun hijriah, ya. Jadi, ada pengaruh, ya, tahun hijriah ini, karena memang tahun Jawa ini menggunakan peredaran bulan mengelilingi matahari. Jadi, ini termasuk tahun Komaria. Jadi, sebenarnya yang namanya kalender ini merupakan suatu bentuk, ya, kebudayaan yang sangat penting bagi masyarakat, yang merupakan perwujudan dari kesadaran sejarah, terutama kesadaran tentang waktu atau temporal. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.